Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berfoto bareng dengan Ike-Ike Kemoci Korea Selatan Wonder Kid Indonesia Sepanyol masuk radar PSSI untuk Piala Dunia U17 2023 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terancam kehilangan 9 pemain Timnas Indonesia U23 Trio mematikan Timnas Indonesia U23 dikualifikasi Piala Asia U23 Simak video selengkapnya sebagai berikut Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam foto bareng dengan Ike-Ike Kemoci Korea Selatan Ya, perempuan cantik Korea Selatan Ike-Ike Kemoci yang meminta foto bareng Asnawi Mangkualam ternyata bukan orang sembarangan Sekedar diketahui Jio 6 Dragon tengah menjalani liburan singkat setelah pada akhir pekan lalu tidak memiliki jadwal pertandingan Jio 6 Dragon dalam tren positif setelah dalam 5 pertandingan tidak terkalahkan Dalam 5 pertandingan itu Jio 6 Dragon mendapatkan 3 menang dan 2 imbang Alhasil popularitas Jio 6 Dragon pun meningkat Ada banyak orang yang tertarik mengikuti sesi latihan Jio 6 Dragon Hingga foto bareng salah satu pemain klub tersebut Salah satu fans Jio 6 Dragon diketahui adalah perempuan asal Korea Selatan Tidak diketahui siapa nama perempuan asal Korea Selatan itu Namun diakini dia adalah Ike-Ike Kemoci dari Korea Selatan Perempuan itu foto bareng dengan Asnawi Mangkualam dan mengunggah momen tersebut di akun Instagram Dalam foto tersebut akun Bitnada Beauty menandai Instagram Jio 6 Dragon dan langsung diunggah ulang oleh klub tersebut Lantas siapakah sosok akun Instagram Bitnada Beauty tersebut Merujuk kepada bio di akun Instagramnya yang merupakan seu dari Cinda Beauty Salah satu produk kecantikan di Korea Selatan Satu hal yang pasti Asnawi Mangkualam sudah cukup populer di Korea Selatan Nama Asnawi Mangkualam populer karena kualitas dan kapten timnas Indonesia tersebut Bersama Jio 6 Dragon Asnawi Mangkualam telah turun dalam 13 pertandingan di Liga 2 Korea Selatan 2023 dengan koleksi 2 asis Bengkat bantuan Asnawi Mangkualam, Jio 6 Dragon kini duduk di posisi ke-7 kelas men dengan 31 angka Jio 6 Dragon hanya terpau 2 poin dari Beochown FC 1995 yang menempati posisi 5 kelas men Posisi 5 merupakan syarat minimal sebuah tim untuk mengikuti playoff ke kasta teratas Liga 1 Korea Selatan 2024 Wonder Kid Indonesia Sepanyol masuk radar PSSI untuk Piala Dunia U17 Ya, Ocean Erwin Lim, pemain muda Indonesia di Katalan Sepanyol kabarnya masuk radar PSSI untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Diketahui Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Mengingat ini adalah kompetisi level dunia, banyak yang berharap sekuat Garuda muda diperkuat pemain diaspora atau keturunan yang punya pengalaman mempunyi di Eropa Di antara sekian banyak pemain diaspora, ada satu sosok pemain muda yang dinilai layak membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 Ia adalah Ocean Erwin Lim Ocean Erwin Lim merupakan pesepak bola kelahiran Jakarta 12 Mei 2008 Dia masih berusia 15 tahun, masuk dalam kualifikasi usia untuk bermain di Piala Dunia U17 Sejak usia 7 tahun, Ocean Lim sudah mencuri perhatian nasional karena menjadi talenta muda Indonesia Yang menimba ilmu sepak bola di Akademi Mancet Football Sepanyol Seiring berjalannya waktu, Ocean berlabuh ke Union Deportivo Fornell, salah satu klub lokal di Girona Sementara di musim 2022-2023, ia juga bermain impresif untuk FC Cardedeu Erwin Lim menunturkan jika musim ini Ocean akan menjalani tantangan baru bermain di UAE Fornells Tim Kadet A Divisi Honor atau kompetisi sepak bola Divisi Utama Catalan Saat ini Ocean menjalani jadwal yang cukup padat untuk perang musim Sementara kick-off kompetisi akan bergulir mulai September mendatang Ya, season akan dimulai pada September 2023, jadi 2 bulan ini akan padat jadwal pre-season, sambung Erwin Lim Di waktu bersamaan, PSSI sedang menggelar seleksi untuk Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2023 Ocean Erwin Lim sudah masuk daftar pemain diaspora Untuk World Cup U17 sejauh ini Ocean sudah dikontak dari pihak menpora untuk didata sebagai pemain yang berkarir di luar negeri Tutur Erwin Lim, ayah Ocean Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ngamuk berat bakal kehilangan 9 pemain Timnas Indonesia U23 Ya, juru taktik asal Korea Selatan ini tak bisa memainkan 9 pemain andalannya karena alasan yang berbeda Rafa Stryk, Ivar Jenner, Prata Maran, Elkan Bagot, dan Marcelino Perdinand tak akan bisa tampil karena Piala U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA Karena itu, klub-klub mereka tak akan mengizinkan Elkan Bagot dan kawan-kawan membela skuad Garuda muda di Piala U23 2023 Kemudian empat nama lainnya adalah Muhammad Ferrari Ginanjar Wahyu, Franky Misa, dan Kakang Rudianto Mereka tengah menjalani pendidikan kepolisian sekira 5 bulan Sehingga dipastikan apesen memperkuat Timnas Indonesia U23 Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Sintayong di Timnas Indonesia U23 Sebab Sintayong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto serta kolega saat memperkuat Timnas Indonesia U20 Lantas sanggupkah Sintayong membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala FF U23 2023 di tengah keterbatasan itu? Ketua Umum PSSI Erick Toir sudah mengeluarkan konfirmasi Ia tak membebankan target juara kepada Sintayong di Piala FF U23 2023 Erick Toir lebih menargetkan skuad Garuda muda berjaya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Yang berlangsung di Solo pada 6-12 September 2023 Di ajang ini Timnas Indonesia U23 dapat menurunkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan WKWK Sehingga peluang menangnya lebih besar Timnas Indonesia U23 tergabung di grup game Dikualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turmenistan dan Taiwan Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis di Piala Asia U23 2024 Ya, lalu bagaimana dengan Piala FF U23 2023? Skuad Garuda muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan tim kuat Timur Leste Cuma juara grup yang lolos otomatis ke semipinal Piala FF U23 2024 Trio mematikan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Ya, Pajar Batur Rahman, Rawai Struik, dan Ramadan Sananta Akan jadi trio mematikan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Sintayong dapat memanfaatkan trio ini untuk lolos Piala Asia U23 2024 Ketiga pemain tersebut akhir-akhir ini menampilkan permainan terbaiknya di lapangan Andil ketiganya diharapkan dapat memenuhi target pelatih asal Korea Selatan itu untuk lolos putaran final Piala Asia U23 Ada pun Timnas Indonesia U23 akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September 2023 Bersama klubnya masing-masing trio Pajar Batur Rahman, Rawai Struik, dan Ramadan Sananta Sukses menampilkan permainan yang gemilang Ramadan Sananta telah mencatatkan 2 gol dalam 3 pertandingan Sedangkan Rawai Struik juga telah mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol Ado Denak Dalam pertandingan pramusimnya Ya, dan lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa incription